Terima kasih telah menonton Sebenarnya kayak nempel-nempel ya kan Dan ya itu muntah di bawah python Pernah gak sih kalian ngalamin hal kayak gitu Nah hari ini kita mau bahas Kita mau bahas tentang Kenapa bawah python muntah Kenapa penyebabnya Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan Buat mencegah supaya Ya bawah python gak muntah Dan kalau misalkan sampai muntah pun Apa yang harus kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Nah hari ini kita mau bahas tentang itu Yuk kita lanjut Kita langsung bahas aja tentang Kenapa bawah python muntah awalnya Nah yang paling sering itu Biasanya yang sepengalaman kita Yang kita ketemuin adalah karena stress Dan lingkungannya Agak bermasalah sebenarnya Dan stress dan lingkungan bermasalah itu bisa macem-macem Banyak faktornya Nah kita mau coba Kita mau coba bahas Sedikit beberapa contohnya Biasanya sih ada gini sih kok Kondisi dimana Kita terlalu suka sama ball python Punyanya belum banyak Jadi bentar-bentar Gatel pengen pegang Ya di handling ya Ya belum waktunya dipegang Mungkin baru banget nelen Kita udah langsung pegang-pegang Itu kan juga bisa jadi masalah Karena perlu tekan pencet Biasa sih kok Kadang juga soalnya Mereka harus mencerna makanan mereka dulu Kalau misalkan makanan yang gak kecerna Itu kadang mereka muntahin balik jadinya Dan sebenarnya butuh waktu Kalau misalkan saya cari tahu Butuh waktu 24-48 jam Untuk mereka bisa mencerna makanannya Supaya abis itu ya kalian mau handling Mau dipegang Itu terserah kalian Tapi sebisa mungkin Setelah makan itu jangan dimainin Jangan dipegang-pegang Biarin aja Tunggu sampai tikusnya kecerna Biar aman Betul Dan kadang Kalau misalkan kirim-kirim juga Itu Itu kirim-kirim pun Sebenarnya kalau kita misalkan Kita jualan Kita mau kirim binatang Itu juga sebenarnya gak bagus Kalau misalkan Langsung setelah makan Langsung dikirim Saya biasa kasih jeda 3 hari sih kok Dari waktu dia makan 3 hari kemudian Baru itu udah siapa mengkirim Anggep lah ya 2-3 hari lah sebenarnya Supaya make sure jangan sampai Dia jackpot di Di penjalanan Kalau misalkan sampai muntah juga Kan itu kan Gak enak gak bagus Apalagi kalau misalkan kita kirim Pasti yang beli juga Komplen Apalagi dia baru dateng Muntah Belum dipelihara Sudah muntah Nah itu salah satu Yang bisa bikin BP stress Dan muntah Itu salah satunya Jadi Jangan handling terlalu cepat Dan jangan Kalau misalkan kalian jualan Jangan cepat-cepat mau kirim gitu Ya emang laku Pengen cepat-cepat laku gitu Kadang ada Ya Ya gak usah sebutan lah Apalagi di Yang bisa bikin BP itu stress Atau gak yang bisa bikin muntah Yang bikin itu Biasanya sih Kalau aktornya stress Biasanya kandang Dia itu kan binatang yang penyendiri Dan pengennya gelap Mungkin kalau misalnya kandangnya itu terlalu terbuka Atau terlalu terang Juga mungkin akan mempengaruhi stress dia Dan kalau biasanya Kalau udah stress Dia gak nyaman dengan tempat didiem Dia bakal muntahin Dan akhirnya cari tempat baru Iya Dan kalau kebuka itu sebenarnya mereka gak suka Karena kadang ada yang BP ini lagi makan nih Dia lagi baru makan aja Dia ada kayak pergerakan dikit tuh kaget langsung dilepasin kan Mereka kayak Ini kayaknya tempatnya gak aman buat gue Karena terlalu terbuka Terlalu terekspos Nah biasanya kalau pengalaman saya Jadi Ditutupin Kan kadang kita pake kotak Sinpo tuh ya Sinpo itu kan agak bening tuh Itu kadang kalau Kalau gue jadi Dikoranin Pinggir-pinggirnya Nah kan jadi gelap tuh Nah itu Itu kadang yang ada Di pengalaman gue BP makan muntah Makan muntah Itu pas digelapin kayak gitu Itu jadi makan aman Lancar Jadi ngebuat BP nya nyaman Dengan kandangnya makan gitu ya Karena untuk mereka Apa sih Mereka gak muntahin tuh Salah satunya Mereka harus ngerasa aman Oke Karena buat mereka Kalau aman yaudah mereka bisa makan Bebas Sedangkan kalau misalkan terbuka gitu kan Itu buat mereka kayak gak aman banget Dan mungkin kalau misalkan kalian Pakai apa ya Pakai gex Kadang-kadang ada pake gex yang waktu youtube Kita pernah bahas di youtube sebelumnya Itu bisa pake hiding cave juga Betul Itu Soalnya kan kalau Pakai gex gak mungkin kita tutupin semuanya Kan udah bagus-bagus Pengen kelihatan Ya anggap lah Ditutupin tiga sisinya Tapi depannya Kebuka Tapi pake gex gitu Eh pake apa Hiding cave Itu kan lebih aman Lebih Ya buat BP nya aman Karena mereka gak suka Sebenarnya mereka gak suka Makan dilihatin tuh Kayak kita aja Ya lu gak suka makan dilihatin tuh Lucu ya Ah 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 Gak suka Nah BP tuh mereka juga gak suka Ya gitu Mereka gak suka untuk mereka dilihatin sebenarnya Dan kadang kalau misalkan Ya itu Mereka udah masuk setengah nih Ah daripada gue gak aman Gue keluarin aja deh Gitu Karena mereka Pas mereka gak aman Mereka mau kabur biasanya Kalau di hutan tuh mereka Mereka akan muntahin makanan Kalau mereka mau kabur Misalnya baru makan nih Wah gue gak aman Dia akan muntahin terus dia kabur Karena gak mungkin Kabur bawa-bawa makanan tuh Mereka gak gitu Biasanya ular Nah itu salah satunya Nah terus abis itu Yang bisa penyebab pelayannya Adalah suhu Ya Paling vital sih kok ini kok Oh pernah pengalaman apa Dik? Kondisinya lagi hujan kan biasanya Ada musim hujan Ketemu musim hujan Terlalu dingin Lupa tutup cendela Di tempoh hari Akhirnya satu ruangan itu dingin Dan ada beberapa yang muntah Karena kan reptil itu kan Sifat pencernaannya terlambat Dan membutuhkan panas biasanya Betul Nah kalau misalnya panas Yang dia butuhkan itu gak ada Daripada si makanannya busuk Di dalam perut dia Dan akhirnya membahayakan si bepenya Akhirnya dia muntahin Misalnya kalau daripada Didiemin lama Gak kecerna-cerna Pasti busuk kan? Busuk Nah kendingan dikeluarin Betul Jadi itu alasan dia Muntah Jadi kan sebenarnya BP muntah juga Ada alesannya Ada Ya kan? Dia gak bukan Ah gak enak nih Muntahin Gak ada alesannya ya Dan gak semua penyakit sakit juga gitu loh Maksudnya? Di saat dia memuntahkan Karena mungkin suhunya Gak kurang panas Itu kan bukan karena dia sakit Oh iya Dia muntahin Ada yang emang bawaannya juga muntah Karena Ada sesuatu Ya itu Karena gak sehat Tapi sebenarnya ya Ya bener Tapi sebenarnya karena kurang sehat Itu bukan alasan yang sering Nah cuman Ya yang Ya suhu itu dingin Sering tuh Karena Apalagi kadang ada Gak semua yang pelihara BP itu tinggal di suhu yang Kayak kita Jakarta Jakarta Betul Bahas suhunya kok Kalau bahas humidnya Sebenarnya ngaruh gak sih? Ini kalau Gue coba cari tahu ya Dia bilang katanya kalau misalkan humid Humid itu Kalau terlalu kering itu akan bisa menyebabkan BP sembelit Oke Dan kalau misalkan dia sembelit kan berarti dia juga gak bisa ngeluarin apa yang ada di perut dia dong Ya Nah karena dia gak bisa keluarin apa yang ada di perut dia akhirnya Ya udah gue keluarin gue muntahin aja deh Daripada dia gak kecerna Berarti intinya kurang minum juga bisa ya kok? Kurang minum humid ya bisa Mungkin lebih baik mendingan Ya humid itu yang bagus di 80 Bener gak sih? 60 sampai 80 untuk Bull Python Oke Ya kan jadi sebenarnya Ya kalau bisa di situ udah aman lah Kadang-kadang kalau misalkan kekeringan atau kelembapan Itu pasti namanya yang terlalu kering atau terlalu lembab Yang namanya terlalu pasti itu gak bagus Jadi ya kalau bisa setting di suhu humid dd-nya di 60 sampai 80 kelembapannya Oke Kalau untuk suhunya baiknya di berapa kok? Suhu kalau gue pribadi sih 28 sampai 30 ya Kalau over gimana? Over Sebenarnya terlalu panas di atas 30 ke 3132 Karena juga ya ada di Surabaya itu agak panas tuh Itu sebenarnya gak pernah denger kalau suhu kepanasan muntah sih Iya gak sih? Kurang bagus untuk pencernaan sebenarnya ya Cuman jangan sampai Dibilang bagus enggak cuman tetap aja ya Karena namanya kepanasan kurang bagus ya Tapi itu menurut gue gak bikin BP muntah Tapi tetap aja namanya terlalu panas gak bagus buat BP Apalagi kalau kita musim breeding bisa bikin telurnya selak Nah jadi ya itu kalau soal panas sih Berarti humid Itu tadi dari suhu Dari humidnya karena terlalu kering Gak bisa mengeluarkan akhirnya dia muntahin Jadi humid kalau bisa ya pokoknya suhu itu bisa ngaruh Jangan terlalu dingin jangan terlalu panas Suhu ideal tuh sebenarnya di 28 sampai 30 28 29 sih sebenarnya Itu yang paling ideal Dan ya jangan terlalu panas juga Nah selanjutnya kemudian Ini yang paling menurut gue juga paling sering Yang itu yaitu tikus Tikus itu bisa jadi faktor yang bisa bikin BP muntah Nah tikusnya apa sih maksudnya Kita dapet tikus dari mana itu Itu penting kita tau Betul Ya kadang contohnya gak bagus itu tikus dari lab Bekas percobaan ya kok ya Iya kan kita gak tau dicobain dimasukin apa Dimasukin obat apa Dimasukin obat nyamuk ya Obat racun Ya racun bisa juga kan Kadang kan teman cobaan Cobain lah dimasukin racun Nah itu tikus bawa racun Dan pas dimakan ke BP kita Ya udah Mati Ya udah bukan muntah lagi Bisa efeknya dia muntahin dulu Tapi ya racunnya udah di dalam perut Gitu kan gak bagus kan Nah itu ya Terus dan Yang penting juga untuk kita tau Kita beli tikus dari siapa Kita harus make sure Yakin bahwa tikus yang kita beli ini Bersih Ya kan kalau misalkan tikusnya ternyata Tikusnya kotor Makanannya kotoran gitu Itu Ya kadang bisa muntah sih Soalnya itu yang biasanya Kalau misalkan ada yang nanya Kok BP-nya muntah ya Biasanya sih yang pertama saya Yang tanya sih itu Tikusnya aman gak Gitu Ya waktu itu pernah ada sempat yang Apa ya Mendebat Eh BP gue dikasih tikus got Gak apa-apa Ya Gue gak mau ributin itu Kalau misalkan BP-nya akan apa-apa Ya bagus Tapi Ya kalau bisa Cari yang Sehat Gitu lah Kan takut tikus gue udah pasti kotor Iya kan Iya betul Kecowa dimakan Iya kan gak bagus Itu juga penting tikus Awal Kita harus tau dari mana sih Tapi kalau dari ukuran tikusnya kok Ngaruh gak sih Karena kan ada Kenapa Kebesaran ya mungkin juga ngaruh sih kok Karena kan Ngapain kasih besar-besar sih Mau gak mau ngepus ya Bukan Karena kan kadang misalnya kita dikirim sama yang jual tikus itu kan ukurannya gak bener-bener sesuai apa yang kita pesen gitu kan Terus ternyata yang ukuran yang udah harusnya abis ya mau gak mau gitu Masa kita kasih makan Iya Kadang ada suka keadaan seperti itu Terlalu besar dan akhirnya dimuntahin Tapi Tapi ada gak sih kok Kasus yang misalnya kok kasih agak terlalu besar dengan kasus yang tadi Oh ada dong Belum dimuntahin Maksudnya disaat dia mulai mau makan aja Dia udah langsung mundur Kalau dia sadar itu kebesaran Iya kadang BP begitu Kadang mereka soalnya Karakternya itu kadang ada yang mereka kalau ngeliat namanya makanan mereka pasti strike Iya kan Tapi pas mereka udah mulai ngunya ini kayaknya gak muat nih Iya Dan itu Kadang udah masuk setengah mereka pasti keluarin Gitu makanya kadang Gue juga ketemuin BP itu Dia bukan kayak Kan kalau muntah kan satu badan basah ya Iya Ya ini cuma kayak kepala doang Itu karena mereka Pas udah masukin mereka nyadar ini gak muat Yaudah deh Daripada kegedean Mending gue muntahin lagi Gitu Nah tapi mungkin Dari kalian Ada yang bilang Buktinya BP gue gak kenapa-napa tuh Dikasih makan gede pun Tetep makan aja Gak dimuntahin Ya emang sebenarnya it's fine aja gitu Kalau misalkan itu emang Dia makan Ya it's okay Karena sebenarnya BP itu punya karakter mereka masing-masing Gitu Ada yang Mereka Ada rewel Ada yang Enggak gitu Kadang kalau yang rewel dikasih kegedean dikit aja Dimutahin Gitu Ya kan Dan kalau misalkan ada yang bilang katanya Kalau misalkan BP kegedean tuh bisa kena pencernaan Bener gak di? Ya logiknya sih paling berarti kalau misalkan dikasih kegedean Batas-batas kemampuan dia ngecernanya cuman sekian Ternyata kita lebihin Berarti kan ada sisa yang gak kegedean dikit Berarti kan ada sisa yang gak kecernaan Kadang juga ada yang udah kita Bentukannya dia keluarin pup tapi ternyata bulunya masih utuh Mungkin satu dua kali oke oke aja gitu Oh ya kadang bisa lihat ada tiba-tiba ada masih bulu sisa dikit ya Atau malah buntutnya juga ada yang utuh gitu misalnya Oh ya takutnya kadang itu Ya karena kebesaran Kayak kita lah mungkin kita dikasih makan banyak di jejelin Nek kan Nek banget Sakit malah ada hambungin nanti Handball ikut gak ada deh Makan banyak sehat-sehat aja dia Nanti gak Ya gak tahu Ya itu dia dan Itu sih ya kayaknya Sekurang lebih yang Alasan kenapa BP bisa bikin muntah Itu sih Suhu Lingkungan Stres Lingkungan tempat kandang dia tempat tinggal Gak nyaman Iya Panas atau gak kedinginan Suhu itu Atau kelembapan Dan tikus itu sebenarnya Yang paling sering lah Alasan-alasan paling umum lah Nah Kalau misalkan kalian Tiba-tiba sekarang ada BP yang muntah Ya menurut saya kalian perlu double check lagi Yang tadi kita bahas Udah bener belum semuanya segala macam Dan kalaupun masih ternyata masih muntah Mending bawa ke dokter hewan sih kok Iya betul Karena kan mereka penanganan Di diagnosanya lebih detail dibanding kita gitu Dan Sekarang juga Kalau kalian tahu Sekarang ada dokter Kelvin Vetsotik Menurut saya dia udah mulai bisa Menganalisa Iya bisa 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 Mentreatment BP lah Menurut saya oke lah Dan dia tempatnya kalau gak salah Praktiknya di taman mini Atau kalian bisa DM dia Chatting dia Tanya gitu Untuk kalian kalau misalkan mau dateng Kapan dia available Mungkin lebih baik cek sih Karena ya Kalau misalkan udah kita aja gak bisa Mendingan kasih ke yang lebih berpengalaman Betul Dokter hewan Jadi kalau bisa sih Baru sekali Kalau misalnya sampai ada BP kalian yang muntah gitu Kalau bisa jangan sampai diulangi Di cek yang tadi Beberapa faktor yang bisa bikin muntah Kalau emang ternyata Udah terlanjur sampai kedua Atau ketiga kali Lebih baik dibawa ke dokter hewan Ya kok biar aman gitu Iya dan soalnya Iya kalau misalkan Sebenarnya kalau BP Muntah sekali Itu it's oke Kalau gue sih kalau ngeliat BP Muntah Oh muntah Yaudah Gak apa-apa Tapi kalau udah sampai dua kali Itu Udah apa-apa sebenarnya Udah di forward Iya karena gini Kalau misalkan Kan sama kayak kita nih Kalau kita manusia kita muntah ya Itu pas kita muntah Itu kita ngeluarin sesuatu dari perut Keluar Dan pada saat kita keluarin itu dari perut Itu ada kayak Sebuah larutan asam yang Ikut naik gitu Berasa ganjol Iya dia akan Kita kayak ada ngerasa gak enak Geli gitu rasanya Rasa-rasa gak enak Nah biasanya pas kita ngalamin itu Kita minum Minum air putih lah Atau gak kita kumur Supaya rasanya itu hilang Nah di BP Dia akan ngalamin hal yang sama Pas dia muntah Akan ada cairan Asam itu yang Nempel di tenggorokan mereka Tapi mereka gak punya insting untuk Ah gue minum ah Supaya ini hilang Enggak Jadi itu akan tetap disitu Dan itu sebenarnya Bisa menyebabkan iritasi Di tenggorokan Nah kalau Tapi setelah itu seminggu Sebenarnya itu sembuh Tapi yang jadi masalah Kalau misalnya kita kemudian kasih lagi Dan dia muntah lagi Itu berarti kan Baru sembuh Begitu lagi Iya baru sembuh Kena iritasi lagi gitu ya Ya ada larutan asam yang bisa menyebabkan iritasi Sebenarnya gak langsung iritasi Tapi bisa menyebabkan Iritasi Dan itu kan gak bagus Nah jadi ya Jadi itu Jadi kalau misalnya udah sampai dua kali Lebih baik Dibawa ke dokter Biar lebih aman Tapi kalau satu kali menurut saya masih di observe Dan kalau misalkan sampai muntah satu kali Sebenarnya yang lebih baik Kan Dia kan Yang tadi saya bilang Ada iritasi Mendingan Itu kan sembuhnya kurang lebih seminggu Jadi lebih baik Kalau mau kasih lagi Coba dua minggu kemudian Kasih jeda Iya kasih jeda Supaya dia bisa recovery dulu Gitu Keren ya Gue ini Kayak ngerti banget Kayak pinter banget gitu Jadi Sebenarnya semua yang kita siapin ini Kita coba cari tahu faktanya dulu Kita gak cuman asal ngomong Karena kita gak mau Cuman Ini semua sebenarnya dari pengalaman Besok pengalaman Tapi kita juga cari tahu Teorinya lah Setidaknya supaya ini bisa membantu Dan ya semoga ini video bisa membantu Bantu kalian Dan kalau misalnya ada yang masih kalian Pengen tanyain Kalian bisa DM kita Kalian bisa ini Dan ya Sekian video kali ini Thank you guys Thank you